Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menemukan Ketua MK Anwar Usman menaruh perhatian lebih besar pada Perkara 90, Pebu 21, 2023. Anwar bahkan rela masuk pada hari libur. Panitera MK, Muhyiddin, menjadi saksi dalam hal ini, terutama saat perkara itu sempat dicabut dan dimasukkan kembali. Ketika diperiksa MK-MK, Muhyiddin berujar, pencabutan perkara yang diajukan almas itu diterima MK pada Jumat, 30 September 2023, saat MK memberlakukan work from home. Pada hari Sabtu, ketika mengaktifkan ponsel, Muhyiddin mendapati banyak pihak menghubunginya semalam, termasuk di antaranya Ajudan Anwar Usman dan Wakil Ketua MK Saldi Isra. Muhyiddin menghubungi balik Saldi Isra menanyakan maksudnya menelepon. Saldi disebut bertanya soal pencabutan perkara almas. Ia lalu mengonfirmasi ke Panitera Mudai, Edy, dan mendapatkan jawaban. Muhyiddin lalu menghubungi Anwar melalui Ajudan Anwar. Petugas PAMDA MK melaporkan bahwa ada orang yang memaksa menyerahkan surat, padahal sudah diberitahu bahwa surat tidak bisa diterima pada hari libur. MK-MK menilai, urusan administrasi semacam itu seharusnya dapat dilimpahkan kepada proses di Kepaniteraan, alih-alih menggunakan kapasitas Anwar selaku Ketua MK. Kalaupun memang diperlukan perhatian khusus, maka hal tersebut cukup diserahkan kepada panel hakim. MK-MK mempertanyakan apakah prosedur pencabutan dan pembatalan pencabutan semacam ini dapat dibenarkan. Sebab Presiden ini dianggap menciptakan keraguan soal integritas, konsistensi, dan transparansi hukum acara di MK. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.